Halo masyarakat yang boniman dan boniwomen, Renggo Film animasi bergenre adventure comedy ini menceritakan seekor bunglon peliharaan yang terjebak di sebuah kota di gurun dan ia ditunjuk menjadi serif untuk menyelesaikan masalah permasyarakatan hewan di sana Pengisi suara Renggo adalah Johnny Depp yang pastinya udah kita kenal ya lewat perannya menjadi Captain Jack Sparrow di film Bajak Laut Dengan suara khas dan perannya menjiwai serta adegan kocak dari karakter lainnya membuat film ini seru untuk ditonton berulang kali tapi mari kita simak alur ceritanya Di awal film, kita diperlihatkan seekor bunglon yang berada di dalam semacam kandang, di dalam mobil yang entah mau pergi kemana Di dalam kandang itu, si bunglon ternyata ditemani oleh beberapa mainan yang dianggapnya sebagai kawan Mengesiki sepiannya, si bunglon bermain dengan kawan mainannya itu seolah-olah mereka hidup dan bermain peran seperti drama, sound diwara, atau apalah itu ya Di tengah memainkan perannya, si bunglon merasa membutuhkan konflik dalam cerita yang ia jalani dan tiba-tiba, mobil yang membawanya oleng dan menabrak sesuatu sehingga membuat si bunglon dan kandangnya itu terhempas ke jalanan aspal yang panas Ternyata, ia terjatuh di jalanan di tengah gurun yang panas dan membuatnya sampai berganti kulit dua kali Dari kejauhan, dia mendengar ada yang memanggil Saat dia mengampiri, ternyata yang memanggilnya adalah seekor teringgiling tua yang terlindas mobil Secara teknis nih, teringgiling itulah yang membuat si bunglon terlempar dari mobil tadi Si teringgiling bilang kalau dia mau nyebrang ke sisi lain Tapi dia malah ketabrak Dan pas ditanya kenapa gak nyebrang pas sepi aja gitu Dia bilang Saat si bunglon mau bantuin si teringgiling Datanglah mobil-mobil yang membuatnya terlempar Kesana, kemari, sampai akhirnya jatuh lagi Dan tiba-tiba nih, si teringgiling udah bisa jalan aja gitu Si teringgiling bilang ke bunglon Kalau lu mau air, pergilah ke kota Karena bakal ada pembagian air disana Tapi si bunglon harus jalan di tengah gurun selama sehari Supaya sampai disana Gak punya pilihan lain, si bunglon pun jalan aja Di perjalanan, dia bertemu katak gurun yang menyuruh si bunglon untuk sembunyi Karena ada elang Tapi terlambat dan ia pun dikejar elang Namun, nasib berkata lain nih Karena akhir dari kejar-kejaran itu malah membuat si katak yang ditangkap elang Dan si bunglon selamat Malam harinya, si bunglon beristirahat di dalam sebuah pipa pembuangan Dan dia pun bermimpi buruk Yang kemudian terbangun karena air pembuangan itu mengeluarkannya dari sana Kemudian, ia bertemu dengan bunglon lain bernama Bin Yang menondongkan senjata ke arahnya karena Bin merasa aneh Melihat ada orang di tengah gurun yang membuang air begitu saja Namun, Bin menawarkan tumbangan untuk ke kota Sesampainya di kota, si bunglon mencoba berbaur dan masuk ke dalam sebuah bar Dan entah kenapa nih, setiap di film bertema old western selalu begini Orang asing masuk ke bar Terus, orang di bar tuh semua terdiam dan ngeliatin si orang asing Nah, si bunglon pun diketawain karena dia minta segelas air Lalu, ia dikasih jus kaktus yang rasanya sampai bikin lalat mati Seorang di sana menanyai ia Ia itu siapa? Dan datang dari mana? Dan dengan kemampuan seniwaranya, si bunglon mengarang cerita Dia bilang namanya adalah Ringo Padahal dia dapat nama itu karena lihat tulisan di botol minuman Dia datang dari barat Dia membunuh orang hanya untuk membalikkan nafsu makannya Dan banyak kebohongan lain yang anehnya Membuat si isi bar itu percaya sama dia Sampai tiba-tiba, datanglah preman-preman kampung Ringo membuat masalah dengan si preman Sehingga membuat mereka harus menyelesaikannya dengan cara adu tembak Ala-ala western gitu lah Sementara itu, di tempat lain Bin bersama Mr. Merrimack atau siapalah kepala bank gitu Mereka lagi berbincang soal tabungan di bank yang menipis Ya, tabungan itu bukan uang, melainkan air Sehingga ini menjadi masalah besar jika masyarakat tahu Saat akan tembak-tembaan Ringo terlihat gak bisa menggunakan pistol Padahal dia cerita ke semua orang Kalau dia membunuh tujuh penjahat bersaudara Hanya dengan satu peluru Gila kan? Namun saat akan mulai menembak Si preman-preman itu lari Yang membuat Ringo merasa dia berhasil menakuti mereka Padahal nyatanya nih Ada seekor elang yang berada di belakang Ringo Saat sadar, Ringo pun berlari Dan terjadilah kejar-kejaran Sampai membuat Ringo terpojok Dan hampir dimakan Hingga akhirnya Ringo menembakkan satu peluru Yang memantul kemana-mana Dan membuat sebuah tanki berisi tanah Jatuh dan menimpa si elang Hingga tewas seketika Semua warga terkesan dan membuat Mereka semakin percaya kepada si Ringo Si satu peluru Si pahlawan Sehingga Ringo dipertemukan dengan wali kota disana Padahal itu cuma keberuntungan doang Dan Ringo tuh gak mau jujur Dengan siapa dirinya sebenarnya Dia malah menikmati perannya itu Ringo yang bertemu dengan wali kota Ditunjuk sebagai serif Yang baru untuk kota itu Di kantornya Si wali kota terlihat seperti Tidak khawatir soal air Padahal semua orang di kota itu Kekurangan air Sungguh hal yang mencurigakan Di sebuah toko Ringo mencoba pakaian baru Sebagai seorang serif Dan ia didatangi Bin yang mengeluhkan masalah air Namun Ringo acu dengan hal tersebut Dan sombong dengan jabatan barunya nih Sampai akhirnya Bin bilang bahwa Serif sebelumnya itu mati Karena sesuatu Dan itu membuat Ringo agak takut Lalu pada jam 12 siang Seluruh masyarakat berkumpul Untuk ngambil air Lewat keran yang dikendalikan oleh wali kota Namun Saat keran ini dibuka Yang keluar malah lumpur Dan bukan air yang diharapkan Sebagian warga menyalahkan Ringo Yang dianggap membawa siil Dan semacamnya lah ya Namun wali kota yang mencoba Menenangkan suasana Malah diinterupsi oleh Bin Yang bilang Kalau si wali kota ini Tidak kelihatan khawatir Sama sekali soal air Dan bank air juga lagi menipis nih Sontak Hal tersebut Membuat seluruh warga kaget Dan langsung menuju ke bank Untuk memastikan Yang ternyata Benar Ringo mencoba menenangkan Amarah para warga Dengan cara ngebacot Sampil ngeminumin persediaan air Di bank Dan membuat air hanya bisa bertahan Tinggal 5 hari lagi Kemudian Ringo menawarkan diri Untuk menjaga air tersebut Berpatroli santai Ringo menemukan 3 tikus tanah Yang sedang menggali Di depan bank air Bukannya curiga Sehingga malah ngasih Skop dan alat menggali Serta izin menggali Ke tikus-tikus itu Yang tentu saja Kesokan harinya nih Galon air di bank Hilang Padahal Ringo dipercaya Untuk jaga itu bank Tapi dia malah tidur Di dalam bank Terlihat ada lubang Atau terowongan Dan juga surat izin menggali Yang langsung diamankan oleh Ringo Sesuai gak ada yang tahu Berarti jelas ya Pelakunya adalah tikus-tikus tadi nih Ringo kemudian Membentuk kelompok Untuk mengejar Dan mengambil kembali Air mereka Lalu mereka Menelusi terowongan Yang dibuat oleh tikus Di tengah jalan Mereka menemukan Hal yang aneh Pada pipa Yang awalnya Menyerupai air Untuk kota mereka Lalu mereka Mengikuti pipa tersebut Yang di ujung jalan Mereka menemukan Jalan ke permukaan Yang ternyata disana Sudah tergeletak Mr. Merrimack Yang mati Karena tenggelam Hal yang aneh Jika seorang mati Di tengah gurun Yang gak ada air Tapi ia mati Karena tenggelam Pasti ada sesuatu disini Mereka pun menemukan Jejak yang menuntun mereka Menuju ke sebuah lembah Yang disana Terdapat tikus-tikus Yang waktu itu Bersama dengan galon Air dari bank Namun Sebelum sampai Mereka beristirahat Dan Ringo mulai menceritakan Kebohongan-bohongan lagi Dia bahkan bilang Kalau seekor ular pembunuh Bernama Jake Adalah saudaranya Di saat yang lain Tidur Bin dan Ringo Ngobrol tengah malam Berdua Yang kemudian Sesampainya di lokasi Tikus-tikus Ringo dan kawan-kawan Bersiap untuk menyerang Tapi mereka Malah memainkan Drama teatrical Sebagai pengalihan Yang kemudian Menondongkan senjata Kepada tiga tikus itu Nyatanya Tempat tersebut Merupakan sarang Dari tikus-tikus penggali Yang kemudian Mereka semua keluar Dan mengepung Ringo dan kawan-kawan Teman Ringo Yang bertugas Mengirim sinyal bahaya Malah gak sengaja Menembakkan pistol Yang membuat Babi pengangkut Galon air Kaget Dan berlari Ringo dan kawan-kawan Memanfaatkan hal tersebut Dan lari dari sana Namun ternyata Para tikus Bukan hanya ahli Di dalam tanah Tapi juga di udara Dengan mengendari kelelawar Para tikus Mengejar dan menembaki Ringo dan kawan-kawan Banyak adegan epic Dan komedi Di scene ini sih Namun Akhir dari kejar-kejaran tersebut Adalah Terlepasnya Galon dari grobak Dan ternyata Galon itu Sudah kosong Gak ada airnya Terlihat pula Ada kacamata Di dalamnya Namun para tikus Menyangkal Kalau mereka yang merampok Dan membunuh Mr. Merrimack Karena Si tikus menemukan Galon itu Di tengah gurun Sedangkan Pas mereka mau Merampok Galon itu Sudah gak ada di bank Hmm Sungguh aneh Kemudian Ketiga tikus tersebut Ditangkap Karena tuduhan Perampokan Dan pembunuhan Dan serif Berjanji Akan memencahkan Misteri ini Pulang tanpa air Renggo dan kawan-kawan Mengecewakan para warga Tapi Renggo bergegas Menemui wali kota Yang asik bermain golf Saat memasang sepatu Renggo melihat Ada sepatu Yang memiliki Noda lumpur Dan masih cukup basah Dan ia pun Mulai menyanyai Wali kota Terkait dengan Perampokan bank Di saat pertama bertemu Wali kota Pernah bilang ke Renggo Bahwa Jika kau bisa Mengendalikan air Maka kau Kendalikan semuanya Avatar gitu gak sih Itulah yang membuat Kecurigaan Renggo Semakin besar Namun wali kota Membantah tuduhan itu Dan ia menunjukkan Pada Renggo Proyek pembangunan Yang sedang ia kerjakan Sebuah kota yang besar Yang tentu Akan ia kendalikan Renggo pergi dari sana Dengan ambisi Untuk membuka Kedok si wali kota Dan si wali kota Yang merasa tak nyaman Dengan tingkah Renggo Yang menyelidikinya Memerintahkan anak buahnya Untuk memanggil Jack si ular pembunuh Untuk mengurus Renggo Di kantor serif Bin, gagak Indian Dan Renggo Yang sedang diskusi Didatangi para warga Yang kesal Dan marah Pada tikus perampok bank Dan minta Agar mereka Segera dieksekusi Renggo Menenangkan mereka Yang mulai hilang harapan Dengan menyuruh mereka Percaya padanya Selama masih ada Tanda serif di sana Artinya masih ada Harapan Namun tiba-tiba Ular Jack datang Dan menembak Papan serif itu Dan meledek Renggo Dengan memanggilnya Hello brother Di sana ada Wali kota Yang juga baru datang Dan ular Jack Memaksa Renggo Untuk mengakui Kebohongannya Kesemua orang Bahwa Dia bukan dari bar Dan dia tidak pernah Membunuh tujuh penjahat Bersaudara Dengan satu peluru Yang tentu membuat Warga terkejut Mendengar hal tersebut Lalu Jack Menyuruh Renggo Pergi dari kota itu Dan Renggo Pergi dari sana Dengan langkah lesu Karena telah mengecewakan Orang-orang Dia pun membuang Lencana serifnya Renggo terus berjalan Renggo terus berjalan Sepanjang malam Di gurun yang sepi Sampai ia menemukan Jalan raya kembali Ia pun memeluk Teman ikan mainannya Dan duduk termenung Ditemani mainan yang lain Lalu Dengan putus asa Ia mencoba Menyeberangi jalan Saat banyak mobil yang lewat Ajaibnya Renggo malah Sampai ke sisi lain Kemudian Ia jatuh pingsan Lalu Ada teringgiling kecil Di sana Membawa Renggo Ke suatu tempat Sementara itu Renggo yang sedang bermimpi Bertemu dengan roh barat Yang merupakan manusia Renggo menceritakan Masalahnya pada roh barat Dan roh barat Menasaitinya Bahwa Ini bukan tentang dirinya Tapi tentang orang-orang Di kota itu Setelah roh barat pergi Muncullah si teringgiling tua Yang muncul di awal film Teringgiling itu bilang Bertahun-tahun yang lalu Lembah ini Ditetutupi oleh air Lalu Pertanyaannya adalah Kemanakah semua air itu pergi Renggo mengikuti Kaktus-kaktus Yang berjalan menuju Sumber air Dan menemukan fakta Bahwa Di lembah tersebut Telah dibangun Sebuah kota manusia Yang sangat besar Itulah sebabnya Air di sana menipis Ditambah dengan Wali kota yang sudah Tahu soal ini Jadi Dia pasti sudah tahu Bagaimana cara Mengendalikan air Untuk dirinya sendiri Dan ternyata Benar Renggo menemukan Jejak sepatu Yang sama dengan Sepatu yang ia lihat Saat bertemu dengan Wali kota Jejak sepatu tersebut Berada di sebuah keran Yang dapat mengalirkan Aliran air Ke kota mereka Lalu Renggo Bergegas pergi ke markas Para tikus Dan mengajak mereka Untuk bekerjasama Setelah itu Renggo kembali ke kota Dan memasang kembali Lencana yang ia buang Sebelumnya Jika terwali kota Bin sedang dipaksa Untuk menjual tanahnya Ke wali kota Namun ia tak mau Sehingga membuat Ular Jack melilit Dan hendak memakan Bin Namun wali kota Keberatan dengan cara Jack Dan dari luar Terdengar suara Renggo Yang sedang memanggil Jack Untuk berduel Lalu mereka bersiap Mengambil posisi masing-masing Dengan Renggo Yang hanya punya Satu peluru Mereka mulai Berjalan perlahan Dan kemudian berhenti Sebenarnya Renggo sedang Mengarahkan Jack Untuk berdiri Tepat di atas lubang Tapi malah gak pas Lalu gagak Indian Mengalihkan perhatian Jack Dan membuat Si gagak tertembak Namun hal tersebut Malah membuat Jack Berdiri tepat di atas lubang Lalu dengan santai Renggo berkata Air pun menyembur Dari bawah tanah Dan membuat Jack terpental Hingga membuatnya marah Namun Jack melihat Ada bayangan elang Sehingga ia ketakutan Dan bersembunyi Ya elang kan memang Predatornya ular ya Tapi Kemudian Jack sadar Kalau itu bukan elang Melainkan hanya kelelawar Dan ia menembaki Kelawar-kelawar itu Hal itu membuat Jack Kehabisan peluru Dan dengan santai Dan berani Renggo menodongkan Senjatanya yang berisi Satu peluru ke Jack Yang membuat Jack Merasa akan segera mati Ketika itu juga Si wali kota dan anak buahnya Membawa Bean Dan meminta agar Renggo Menyerahkan senjatanya Kemudian Bean dan Renggo Dikurung dalam penjara kaca Yang terus diisi akhir Saat mereka sibuk Di dalam kurungan Wali kota Menodongkan senjata Milik Renggo Ke arah Bular Jack Karena menurutnya Untuk membuat kota yang ideal Nggak boleh ada Pembunuh bayaran Seperti Jack lagi Dalam kurungan Ternyata Renggo Menyimpan satu pelurunya Tadi dalam mulutnya Yang tanpa diketahui Bean Dan malah Menelan peluru tersebut Hedeh Renggo mencoba Mengeluarkan peluru tersebut Di saat yang bersamaan Wali kota Menembak Jack Yang ternyata Pistol itu Nggak ada pelurunya Lalu peluru yang ditelan Bean keluar Dan memecahkan Kaca penggurung mereka Yang menyebabkan Semuanya Tersapu oleh air Wali kota pun terbalik Dan Tidak bisa melawan Sehingga menawarkan Sheriff untuk kerjasama Namun Renggo menyerahkan Si wali kota Ke Jack Jack pun menaruh Hormat pada Renggo Yang ternyata Benar-benar Hanya butuh Satu peluru Lalu ia pergi Membawa si wali kota Entah kemana Yang pasti Untuk dihajar Dan seluruh warga Pun akhirnya Bergembira Mereka mendapatkan air kembali Dan wali kota yang jahat pun Dah tak ada Di akhir cerita Terlihatlah warga kota Yang menikmati air Dengan berenang Bersantai layaknya di pantai Memainkan kreatrikal Dan lain-lain Sementara Sang pahlawan Renggo si satu peluru Pergi ke tempat lain Untuk menyelesaikan masalah Yang dibuat oleh Para penjahat Tamat Jalan di Indonesia Sungguh rata Rata-rata Banyak lubangnya Seenak-enaknya nonton Alur cerita Lebih enak nonton filmnya Bye